Salam Pramuka Upacara penutupan Jambore Ranting Kuaran Bogot Barat Senin 18 Desember 2023 dimulai Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara Pemimpin upacara mengambil alih pimpinan Pimpinan saya ambil alih untuk turunnya siap Berat Istirahat ditempat Berat Pembina upacara memasuki lapangan upacara Siap Kerat Laporan pemimpin upacara Penghormatan kepada pembina upacara Pembina upacara Hormat Kerat Tegat Kerat Laporan pemimpin upacara Kepada pembina upacara Pembina upacara Kepada pembina upacara 2023 Untuk Umarut Istirahat Ditubat Terut Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang senang tiasa hadir Dalam acara penutupan Yang berantik Waran pemimpin upacara Selanjutnya Sehormati Para Pembina upacara Yang senang tiasa hadir Dalam acara penutupan ini Dan alhamdulillah terima kasih Pak Mabigus dari SP Pangalaman 7.4 Kak Yudin, keluarga saya semua ituan rumah dan tutupnya bertentangan dengan lokasi Jambore dan tutupnya menyediakan, memfasilitasi dan tutupnya memfasilitasi daripada kejadian ini Selanjutnya yang saya hormati para pendamping pendamping dari masing-masing pangkalan Selanjutnya yang saya hormati Kak Rudi selaku ketua pelaksanaan daripada Jambore Rantin ini dan tentunya para panitia yang luar biasa tentunya mengadakan dari persiapan sampai kepada pelaksanaan dan sampai akhir perutani selalu melayani memfasilitasi dan menjaga kalian semua disini sehingga kalian bisa sehat walau selanjutnya yang saya hormati tim atau grup TV Pramuka yang selalu siap, sedia, meliput daripada kegiatan jendela ini terima kasih TV Pramuka Kuartal Pukabogor luar biasa selanjutnya yang saya hormati para toko masyarakat para tim parkir para petagang yang di belakang ke sana halo, terima kasih selanjutnya yang saya hormati yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik penggalang yang luar biasa sudah meliputi kegiatan jendela ini bagaimana adik-adik sehat? sehat ya? Alhamdulillah Pertama-tama mari kita perhatikan bahwa di siang hari ini di terik panas matahari ini kita masih diberikan ilmat ilmat iman ilmat islam ilmat syaitu al-fiad ilmat beraktifitas sehingga kita bisa mengakhiri daripada janggara ini tak lupa salam-salam mari kita akurkan kepada jendela kita yaitu yang besar Muhammad salam halim yang semakin kakak-kakak adik-adik tentunya saya sedang ketua kewaran apresiasi yang setingginya kepada panitia kepada penanding dan beberapa peserta luar biasa jambo yang nanti sudah disetting sudah di konsep agenda acaranya luar biasa tentunya tidak ada hal-hal yang kurang berkenang saya ikut hadir setiap malam hadir dan memantau kelihatan ini luar biasa tentunya itu merupakan suatu agenda kegiatan yang namanya jambo nanti tentunya di dalamnya itu ada acara perbuatan tenda minap masak dan sebagainya dan tentunya itu merupakan suatu pembentukan karakter buat kalian semuanya tentunya yang biasa kalian di rumah yang biasa kalian dilayani dengan pasletes yang mewah nah kalian kemudian 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 menyentuh yang namanya alam motor kotoran itu merupakan suatu upaya latihan untuk pertambuhan kita ingat pahlawan jaman dulu masih lebih dari segitu tentunya antara hidup dan matu kalau kalian didampiri kemudian dipantau sekiranya penelitian lebih gercep untuk mematau kesehatan kalian anak itu yang kalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai tentunya gerakan permuka pernah panas dan hanya mengutip dari satu poin dasar karma saja ya ini merupakan suatu hal yang saya sampaikan bahwa seorang permuka itu harus apa itu perubahan-perubahan yang paling penting setelah bubar ini kalian tentunya kita punya temen temen baru sahabat baru silahkan kemudian apa itu chatting-catingan hal-hal yang positif saling berkenal banyak saudara banyak temen itu lebih bagus tentunya dalam hal itu tentunya poin ke-10 ya ketika Abiyah Mun menyampaikan yang paling penting di dalam permuka itu ada perubahan mindset pikiran kalian ya pikiran harus positif ya punya pikiran-pikiran yang positif punya gagasan-gagasan yang positif ya diturunkan menjadi ucapan-ucapan yang positif jaga risan ya jangan ditengah dengan teman itu setelah jam boreh itu saling meredek saling menghira teman ucapkan yang baik-baik jangan bahasa kotor jangan bahasa yang kasar ya dengan teman jangan sampai lu buah atau siaai orang perubahan itu harus sepan ya harus sepan ya dengan teman jangan menggiat teman bahasa binatang bahasa orang tua masih terdengar ya itu ucapkan hal-hal positif kita orang muslim bahwa dengan ucapan positif itu udah doa ya doa sekalipun bagaimana aku itu doa ucapan positif siap semuanya siap kemudian yang terakhir diturunkan dengan perbuatan perbuatan yang positif berbuatlah baik ya berbuat baik dengan teman kemudian berbuat baik dan kegiatan di rumah di sekolah guna apa itu laksanakan hal-hal yang baik jangan menjadi orang-orang yang tidak baik perbuatan baik ya membangun membantu sosial kempat yang tidak baik tawuran pembulingan dan sebagainya ya itu yang Bapak harapkan setelah ini ada perubahan siap semuanya yuk terima kasih itu aja yang Bapak harus sampaikan singkat padat panas ini mati panasnya kalian ada yang tangguh ya demikian yang bisa Bapak sampaikan pada penonton ini demikian Bapak ini dengan Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka Salam ya baik adikku yang saya cedera dan bakarang Kakak Baka Pak Pritia untuk acara ini Bapak tutup sama-sama ya mengucapkan Basbah Bismillahirrohmanirrohim dan Bore Ranting Kuaran Bukur Barat Tahun 2023 saya atakan ditutup Dua kali tepuk Pramuka Dua kali tepuk lepasan tanda peserta secara simbolis Dua kali tepuk diikuti oleh semua peserta di atas tanda peserta peserta Terima kasih. 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 Terima kasih.